Besok sidang perdana gugatan 204 triliun, Gibran sudah ada yang ngurus. Dilansir di detik jatang Solo, sidang gugatan 204 triliun yang diajukan alumnus Universitas 11 Maret UNS Aryo Nelostari dari tim Gibran giliran berantakan akan digelar di pengadilan negeri PN Solo besok. Alumnus tersebut menggugat almas Talsibiro, RE, dan Gibran Raka Boving Raka yang dianggap melakukan perbuatan melawan hukum. Ditemui di Balai Kota Solo, wali kota Solo yang juga jawab pres dari Koalisi Indonesia Maju Kim, Gibran Raka Boving Raka mengatakan sudah ada yang mengurus untuk persidangan perdana besok. Oh sudah ada yang ngurus? Kata Gibran ditanya mengenai persiapan sidang perdana gugatan 204 triliun, Rabu 29 November 2023. Hanya saja saat ditanya siapa yang mengurus sidang tersebut, Gibran enggan menjawab. Dia juga enggan menjawab soal kuasa hukum yang sudah disiapkan. Ya adalah, kuasa hukum pribadi atau tidak? Udah ada ya, jawabnya singkat. Gibran siap jalan di sidang gugatan 204 triliun. Sebelumnya Gibran mengaku bakal mengikuti proses hukum yang ada, dirinya akan menjalani proses hukum tersebut. Ya, dicalankan saja nge ya, ikuti saja kata Gibran di Balai Kota Solo, Kamis 16 November. Ditanya mengenai apakah dirinya akan menggunakan kuasa hukum sendiri atau dari kejaksaan, jaksa pengacara negara, Gibran enggan menjelaskan. Nanti saja nge, ya intinya dijalankan nge, pungkasnya. Sidang perdana 30 November 2023. Gugatan 204 triliun kepada Gibran dan Almas diajukan terkait dengan uji materi U70 tahun 2017 tentang pemilu terkaitu atas usia cawpres dan cawpres yang diajukan oleh Almas yang kini telah dikabulkan Mahkamah Konstitusi. Dilihat dalam sistem informasi penelusuran perkara SIPP di dalam. Di laman pengadilan negeri Solo pada Rabu 15 November, saat ini gugatan itu sudah didaftarkan dan mendapat nomor register 283-PDT.G-2023-PN-SKT. Adapun PN Solo juga sudah menetapkan majelis hakim pada terajurusita serta penjadwalan persidangan. Sidang pertama akan digelar pada 30 November 2023 di ruang subkti gedung PN Solo pukul 9 WIB hingga selesai. Rencana sidang pertama tanggal 30 November 2023, agenda pemeriksaan identitas formalitas oleh pihak yang hadir dulu, kata Umas PN Solo Bambang Arianto saat dimintai konfirmasi kembali.